Halo, ketemu lagi dengan saya, Lele Afi Lelesan. Jangan bosan-bosan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Mengunjungi Bunda Dari novel Suami Pengganti Karya Mami Kembar Selamat menengahkan. Ponsel Radit berdari Menyadarkannya dari lamunan Bunda, namanya Nama yang tertera di sana Radit menekan tombol hijau dan menjawab Panggilannya Assalamualaikum Bunda Ucap Radit memberikan salam Waalaikumsalam Gimana kabarmu? Tanya Bu Fatima Alhamdulillah Radit baik-baik saja Bunda juga sehat kan? Tanya Radit Alhamdulillah Bunda juga baik Bunda kangen Kamu sudah lama tidak datang ke Panti Apa kamu tidak kangen sama Bunda? Tanya Bu Fatima Maaf Bunda Belakang Radit agak sibuk Insya Allah Insya Allah jika ada waktu Radit usaha akan datang ke sana Jangan Bu Fatima Jangan Bu Menuju ke Kamar Alhamdulillah Dia ingin mengetuk pintu bersamaan Alia Yang membuka pintu kamarnya Pandangan mata mereka bertemu Alia menunduk Alia menunduk Alia menunduk tak berani memandang Radit lebih lama Dia membisu Alia memandang Radit Kemudian dia mengambilkan nasi dan lauk untuknya Alia mulai memakan makanannya Dia masih diam bingung Mememulai pembicaraan Besok weekend Aku akan pergi mengunjungi Bunda Ucap Radit datang Alia memandang Radit sejenak Kemudian dia melanjutkan makannya Dia mau memberitahu Ketika mengajak aku Tanya Alia dalam hati Radit melirik ke arah Alia Kenapa dia diam saja Tak merespon ucapanku Akhirnya Radit bersuara kembali Apaku ada waktu Bunda ingin bertemu denganmu Ucap Radit masih dengan ekspresi datarnya Kau mengajakku Tanya Alia Radit kesal Mengapa Alia menanyakan hal itu Tentu saja dia mengajaknya Karena tak ada orang lain disana Kalau kau sibuk Tidak apa-apa Aku bisa pergi sendiri Ucap Radit Aku tidak bilang aku sibuk Aku akan ikut denganmu Ucap Alia cepat Alia merasa senang Radit akan membawanya menemui Bundanya Bagaimana kalau belanja malam ini Aku ingin membawa oleh-oleh untuk anak-anak disana Aku ingin membeli mainan dan juga makanan Ucap Alia antusias Radit memandangnya sejenak Kemudian mengangguk setuju Segeralah bersiap Aku tunggu di ruang tamu Ucap Radit meninggalkan Alia Setelah mereka menghabiskan makanannya Alia dengan cepat naik ke atas Dan mengganti pakainya Dia turun dengan memakai jeans panjang Kaos model Sabrina Serta tas kecil sebagai pelengkap Rambutnya dibiarkan panjang terurai Radit memandang penampilan Alia Cantik Tanpa dia sadari bibirnya berucap Ayo Ucap Alia bersemangat Radit dan Alia berada di mal terbesar di kota ini Mereka masuk ke toko mainan Alia membeli banyak sekali mainan Alia juga membeli beberapa buku cerita Dan perlengkapan mewarnai untuk anak-anak Dia kembali mengajak Radit pergi ke toko roti Alia memborong banyak roti dan cemilan lainnya Untuk anak pantik Radit hanya memperhatikan Alia Dia begitu bersemangat ketika aku ajak ke pantik Aku kira tadi dia akan menolak Ternyata dia sangat senang Ucap Radit dalam hati Setelah puas berbelanja Mereka pulang ke rumah Alia dan Radit masuk ke dalam Belanjaannya mereka biarkan di mobil Karena besok akan mereka bawa ke pantik Kak Radit Panggil Alia pelan Radit menolak dan menautkan kedua alisnya Alia takut melihat ekspresi wajah Radit Boleh aku memanggilmu kakak? Tanya Alia ragu Boleh Jawab Radit setelah beberapa saat berpikir Terima kasih kak Jawab Alia tersenyum Cepatlah tidur Besok pagi-pagi sekali kita akan berangkat Ucap Radit Ucap Radit mengingatkan Alia Apa aku boleh tidur di kamar kakak? Tanya Alia menghentikan langkah kaki Aku takut tidur sendirian Ucapnya lagi Radit kembali menganggu Boleh Jawab Radit singkat Nah Udah tersenyum untuk episode ini Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa